Dua korban luka ringan ambruknya atap RSAL Dr. Ramlan Surabaya sudah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara itu, dua korban lainnya masih menjalani perawatan. Inilah video proses evakuasi insiden ambruknya atap gedung Stroke Center Pavilion 7, Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Ramlan Surabaya minggu pagi. Para korban langsung dilarikan ke IGD. Dari 8 pasien yang dirawat di ruangan tersebut, 4 diantaranya menjadi korban ambruknya atap yang baru direnovasi. Dari 4 korban, dua dirawat inap dan dua lainnya diperbolehkan pulang setelah jalani pemeriksaan. Yang Rumah Sakit berjanji akan bertanggung jawab penuh terhadap para korban. Di Rumah Sakit Dr. Ramlan, semua pasien dilayani lebih dahulu perkara administrasi belakangan. Tidak ada masalah, boleh teman-teman media masa cek ruangan, kondisinya apa, dampak psikologisnya apa, semuanya sudah kembali normal lagi. Sebelumnya minggu pagi atap gedung RSAL Dr. Ramlan Surabaya ambruk. Belum diketahui secara pasti penyebab perubuhannya ruangan Stroke Center ini. Petugas masih lakukan investigasi. Diketahui atap bangunan baru direnovasi 3 bulan yang lalu.